Halo guys, jumpa lagi di Otak Arti Channel. Nah, kali ini saya ingin berbagi info khususnya untuk driver Shopee Food yang menggunakan mood ghost ya. Nah, sekarang ini lagi banyak pembantaian. Sesuai dengan bulannya, di bulan Ramadan, banyak tuyul-tuyul yang dikerangkeng untuk bulan ini ya. Jadi, di lingkungan saya ngebit itu lagi banyak pembantaian untuk akun-akun Shopee Food yang menggunakan mood ghost, yang menggunakan mood ghost. Banyak yang kena suspend, kena notif, tuyul, atau mood. Nah, ini saya sekedar berbagi trik ya untuk abang-abang yang menggunakan mood ghost biar lebih aman lah. Tapi nggak jamin 100% aman, karena untuk pengguna mood itu biasanya sudah paham dengan resiko yang mereka ambil. Jadi, kita sebagai driver yang menggunakan mood ghost harus lebih hati-hati. Ada beberapa trik-trik yang harus kita lakukan pada saat kita ngebit. Nah, kiat-kiatnya apa aja sih bang? Menurut saya ada 4 tips atau saran yang bisa bang pakai untuk menggunakan mood ghost. Yang pertama, jangan lempar lembing dulu ya. Jangan lempar lembing. Untuk yang biasanya habis selesai order, langsung pasang lagi ghostnya itu hindari dulu untuk bulan ini. Karena bulan ini mungkin sampai habis hari raya ini banyak pembantaian. Ya, banyak pembantaian. Ya, sesuai dengan bulannya. Tuyul-tuyul dikerangkeng. Seperti itu ya, di bulan Ramadan. Jadi, jangan lempar lembing dulu. Paling nggak, kita dekatin restonya. Setelah selesaikan pengantaran, kita dekatin restonya. Habis itu, baru kita jeda berapa menit, baru pasang lagi. Jangan selesai order, langsung pasang ghostnya lagi. Yang paling ditakutkan pada saat sampai nyelesaikan order, habis itu on-kan lagi ghostnya, tanpa hitungan detik sampai dapat, itu yang paling bahaya. Ya, karena untuk tempo waktunya benar-benar nggak logika. Pada saat sampai ngirim 1,5 kilo, membutuhkan jarak perjalanan sekitar 5 menit atau 7 menit. Tapi, pada saat sampai menggunakan ghost langsung dapat, itu udah kebaca nggak logika sama sekali. Nah, itu kiat yang pertama ya. Jangan lempar lembing dulu. Untuk kiat yang kedua, kalau bisa, dalam satu hari, jangan main satu risto ya. Contohnya untuk abang-abang yang main di kacauan, atau risto rame ya, medis seperti itu, hindari main satu risto. Usahakan dalam satu hari itu, banyak risto yang kita dapat. Jadi, kita ambil gacauan, dua, pindah lah. Ambil jarak yang mungkin hampir setengah kilo, detik di situ, ambil dua, pindah lagi. Ambil jarak lah pokoknya ya, jarak. Jangan dempet-dempet di situ, kalau bisa ya. Soalnya di bulan ini sangat rawan sekali, banyak yang kena ya. Seperti itu. Jadi, usahakan kita ngambil beberapa risto. Jangan satu risto dalam satu hari itu. Nah, itu kiat yang kedua. Untuk kiat yang ketiga, usahakan, jangan cepat-cepat. Misalnya, abangnya biasanya, untuk tupo 12, itu butuh waktu 5-6 jam. Kalau bisa untuk bulan ini, kita olor 8-9 jam ya. Jadi, gimana caranya ngolor? Caranya kita, netik 3, kita orian 2, sambil jalan ya. Atau tetap di warung kopi, di sekitar risto, yang masih ada kemungkinan, kita polosan ori, tapi kita masih dapat. Cara biar enggak gacor-gacor banget. Biar server, bacanya kita ini masih, ya, semi-semi lah. Semi-semi nitik, semi-semi ori. Seperti itu. Untuk menghindari, kita terdeteksi atau kena sus ya. Karena kalau sudah kena sus itu, rawan sekali. Satu kali, deteksi itu 75. Kalau dipaksain, pakai lagi, kena 75 lagi, amsyong akunya ya. Jadi, kiat yang ketiga, jangan cepat-cepat tupo. Usahakan lebih dari 8 jam. Yang biasanya cuma 5-6 jam tupo, kita olor lah. Biar sampai 8-9 jam. Walaupun kita di luar lebih lama, tapi yang penting agun kita aman lah. Seperti itu. Nah, untuk kiat yang keempat, usahakan, dekatin dulu ristunya. Yang selama ini, kita langsung tembak jauh ya. Hampir 2-3 kilo, kita tembak jauh. Usahakan, jangan lakukan itu untuk sementara. Jadi, kalau kita mau pindah ristu, kita dekatin dulu yang tadi itu ya. Kita dekatin ristunya, kita ambil jarak sekitar 1 kilo setengah, kita cari ristu di sana, jangan langsung main tembak. Kita dekatin dulu ristunya. Karena garis merah ya. Kalau nggak salah, eh, garis oren atau garis merah ya. Itu juga dibaca oleh server. Kalau kita garisnya panjang, jauh, itu udah nggak mungkin. Udah nggak logis lah ya. Jadi, kalau kita mau pindah ristu, tadi kan saya sarankan jangan main 1 ristu. Kita cari dari ristu pertama ke ristu kedua itu sekitar 1 kilo atau 1 kilo setengah ya. Biar jaraknya jauh. Tapi jangan langsung main tembak. Kita dekatin dulu ristunya. Kita cari warung, kopi, atau tempat ngetem, baru kita titikin di situ pokosnya. Biar garis oren ya. Garis oren atau merah sih, lupa saya. Garis orennya nggak terlalu panjang. Kalau kita terbaca panjang, sudah lah. Itu nggak logika. Jadi, usahakan kita dekatin dulu ristunya. Biar lebih aman. Nah, untuk abang-abang, pengguna mood ghost, harap lebih hati-hati di bulan Ramadan ini. Karena sesuai dengan bulannya, sekarang tuyul-tuyul banyak di kerangkeng. Saya ringkas lagi ya. Yang pertama tadi, jangan lempar lembing. Jangan langsung selesaikan order, nitik lagi. Yang kedua, satu hari itu cari beberapa ristu. Kalau bisa, ambil dua-dua. Tapi yang jangan deket-deket. Agak jauh ristunya. Yang ketiga, jangan cepat-cepat. Kita olor waktu kita tupo. Yang biasanya lima, enam jam tupo, kita buat delapan, sembilan jam baru tupo. Yang keempat, ya tadi, masih sama seperti poin satu. Yang kita jangan jauh-jauh dari ristu. Kalau mau nitik. Yang poin pertama, tadi kan yang saya takutkan, kita menyelesaikan order, nitik, dapat lagi. Itu yang bahaya. Tapi untuk poin yang keempat, itu kita pada saat mau cari pindahan ristu, kita deketin dulu. Jangan dari ristu A sampai nitik, ristu B. Itu bahaya. Karena nanti garis oranenya, garis merah, oranenya gitu, terlalu panjang. Itu sangat rawan sekali. Nah, demikian tips-tips yang bisa saya infokan ke abang-abang pengguna mode ghost biar paling nggak jauh lah dari terbacanya server biar lebih aman abang bisa gunakan kiat-kiat yang saya sarankan ini. Tapi yang nggak menjamin 100% aman loh ya. Karena abang tahu sendiri menggunakan mode itu sudah ada resikonya. Jadi harap lebih hati-hati dengan akunya seperti itu. Oke? Nah, terima kasih buat abang-abang yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!